Serangan brutal ini dilakukan Israel guna menghancurkan bangunan yang diduga digunakan oleh Hezbollah. Gedung-gedung dan sejumlah bangunan tempat tinggal di Beirut, ibu kota Lebanon diserang Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pada Sabtu 28 September 2024 waktu setempat. Sebagai pusat komando dan lokasi produksi serta penyimpangan senjata Hezbollah. Di antara target-target yang diserang adalah fasilitas produksi senjata Hezbollah. Kemudian bangunan-bangunan yang digunakan untuk menyimpan senjata-senjata canggih dan pusat-pusat komando utama Hezbollah. Pasca pesawat tempur Israel mengintensifkan serangannya di lingkungan Dahyeh di Beirut Selatan, ledakan besar terdengar di seluruh ibu kota Lebanon. Bahkan gelombang kejut bom-bom Israel mengguncang jendela dan rumah yang berjarak sekitar 30 km di utara Beirut. Berdasarkan cuplikan video yang diunggah milik Hezbollah, Al-Manar, gumpalan asap terlihat mengepul tebal dari beberapa lokasi di wilayah tersebut. Tak sampai di situ, serangan udara di distrik Harad-Hrik dilaporkan telah menghancurkan 4 bangunan dan mengubahnya menjadi tumpukan puing. Hal ini menjadi serangan yang paling dahsyat yang menghantam Beirut sejak Israel mengalihkan fokusnya dari perang di Gaza ke Lebanon minggu ini. Adapun serangan ini terjadi hanya satu jam setelah ribuan orang menghadiri pemakaman komandan tinggi Hezbollah yang tewas sehari sebelumnya. Militer Israel berdali bahwa serangannya ini merupakan serangan presisi terhadap markas pusat Hezbollah di Beirut. Hingga Sabtu 28 September 2024, Firas Abiyad, Menteri Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa lebih dari 720 orang dilaporkan tewas. Terima kasih telah menonton!